Kisru tubuh Organisasi Kamar Dagang dan Industri atau KADIN tengah masih menjadi sorotan. KADIN terpecah, usai sejumlah pengurus menyelenggarakan Munaslup 2024 yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum. Ketua Umum KADIN hasil Munaslup, Anindya Bakri membantah tudingan Arsyad Rashid yang menyebut Munaslup ilegal. Munaslup ini adalah inisiatif dari KADIN daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan quorum jalannya persidangan dan hasilnya sesuai dengan ADRT. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADRT walaupun seperti itu kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029 tapi selalu terbuka karena bukan saja menjadi Ketua Umum untuk yang hadir pada Munaslup itu baik KADIN daerah penasosiasi dan juga pengurus tapi untuk yang lain juga. Sementara Arsyad Rashid yang terpilih dalam Munas 2022 menyebut penyelenggaran Munaslup tersebut tidak sah dan meminta pemerintah segera turun tangan. Itu ada proses yang harus dilihat dan semua bagaimana harus diverifikasi makanya kami tadi memohon, memohon sangat sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk turun tangan, untuk ikut serta dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena kami itu adalah bagian daripada penitra selesai pemerintah. Dan di situ juga dalam undang-undang, KADIN itu dikatakan bahwa pemerintah itu bagian pengawasan yang ada di dalamnya. Itu ada tertulis di dalam undang-undang. Presiden Jokowi-Rodo bilang urusan perpecahan KADIN menjadi urusan internal KADIN. Jokowi menambahkan, jangan melempar bola panas ke Presiden. Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal KADIN. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Adin mau bertemu sama Bapak, Pak Adin mau bertemu sama Bapak. Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah KADIN ini di internal KADIN. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja saya minta. KADIN merupakan mitra strategis pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia. Lalu, benarkah perpecahan kepengurusan KADIN erat kaitannya dengan proses politik mendatang? Tim Liputan Kompas TV Kisruh dualisme kepemimpinan KADIN hingga kini belum ada titik terang. Kedua belah pihak saling klaim munaslup yang digelar sesuai ADART. Dan satu pihak lagi bilang munaslup yang digelar adalah ilegal. Kedua kubu membantah kisruh yang terjadi ada cawe-cawe politik. Benarkah tidak terkait dengan politik? Mengingat dualisme ini terjadi menjelang pergantian pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ketua Organizing Committee Anindia Bakri, Bayu Priawan Joko Sutono, lalu kuasa hukum Arsyad Rashid Hamdan Zulfa dan analis politik Universitas Paramidina, sekaligus Direktur Eksekutif Indos Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum semuanya. Oke, saya ke Pak Bayu dulu. Kabarnya di tengah saat ini kondisinya seperti ini, tetap ada persiapan pelantikan yang ini dia sebagai Kekuatu Umum Kadin. Tetap dilaksanakan meski masih dalam perpecahan, dan apakah memang ini sudah legit, sudah legitimate? Ya, jadi kalau urusan pelantikan itu sedang berproses ya. Memang kita tinggal tunggu dari kumhamu. Dari sisi pelaksanaan ini sendiri, menurut tempat saya, saya sebagai utama pelaksanaan. Semua sudah dilakukan berdasarkan ADIRT yang benar, dan tidak ada sesuatu hal pun yang dilanggar. Dan kalau disampaikan bahwa pelaksanaan munasluk ini adalah ilegal, sebetulnya kurang tepat. Karena memang kita sudah resmi mendapatkan izin dari kepolisian untuk bisa melaksanakan munasluk ini. Oke, ya. Munasluk ini kan biasanya diselenggarakan kalau memang di internal Kadin ada masalah besar, ada masalah berat gitu. Ini masalah beratnya apa? Masalah besarnya apa? Ini juga yang dipertanyakan Pak Arsad sebelumnya. Pak Bayu. Ya, jadi... Mungkin saya bicara dulu dari sisi terbentuknya kemanitiaan. Oke. Manitia itu terbentuk, kami ini ditunjuk oleh para pengusung munasluk. Para pengusung munasluk itu adalah para kadinda dan juga para anggota luar biasa Kadin dalam hal ini asosiasi-asosiasi. Dan para kadinda dan para asosiasi bersepakat bahwa perlu ada pergantian di kepimpinan karena memang yang namanya Kadin ini harus bisa dengan baik bersinergi dengan pemerintah. Dan upaya ini sebetulnya tidak dadakan. Sudah cukup lama, sebetulnya sudah berproses. Hanya saja memang momentumnya belum ketemu waktu dulu. Dan juga ada proses-proses komunikasi yang dilakukan oleh para kandidat dan juga para asosiasi kepada ketum arca. Tapi rupanya komunikasi tersebut tidak terlaksana dengan baik. Sehingga akhirnya kadinda dan juga para anggota luar biasa Kadin asosiasi ini akhirnya meresak untuk diadakannya punasluk. Dan sudah terkumpul lebih dari 50 persen. Dan juga semua sesuai dengan ADRT. Sampai di situ Pak Bayu, Anda mengatakan bahwa seharusnya pimpinan Kadin atau ketua Kadin ini bersinergi dengan pemerintah. Artinya yang selama ini dilakukan Arsad Rasid sebagai ketua umum Kadin tidak ada sinergi dengan pemerintah? Sebetulnya begini. Kita melihat bahwa pemerintah ini kan sebetulnya, Kadin ini kan sebetulnya mitra strategis pemerintah. Dan sebetulnya yang dialami oleh kami para kadinda juga dan khususnya saya Pak di asosiasi itu seperti tidak terlibat gitu. Kadin tidak berperan dalam hal sineritas dengan pemerintah saat ini. Contohnya seperti apa Pak Bayu konkretnya? Misalnya seperti apa? Tidak bersinergi. Ya kami tidak terlibat. Kami tidak terlibatkan dalam pembahasan undang-undang. Tidak ada suara Kadin juga akhirnya dalam pembahasan-pembahasan undang-undang tertentu. Jadi rasanya perlu ada perubahan ke depan. Banyak hal yang tidak dilibatkan gitu ya. Dan usur-usur di Kadin. Oke saya ke Pak Hamdan Zulfa. Kalau Munaslub Jakarta dinilai ilegal sejauh ini bagaimana Pak Hamdan Zulfa melawakil Pak Arsyad membuktikan jika ketua Kadin sekarang Mas Andin India Bakri ini tidak sesuai dengan IDRT gitu Pak Hamdan? Iya. Untuk melaksanakan Munaslub menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama alasannya. Alasannya itu di sana ada tiga. Pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap anggaran dasar. Kemudian pelanggaran keuangan dan kebenaran. Dan kemudian yang ketiga Kadin sangat menjadi tidak aktif. Jadi tidak jalan gitu. Nah dari tiga alasan itu saya melihat apa yang dikebukakan sebagai alasan untuk Munaslub yaitu independensi. Nah sama sekali tidak ada. Karena independensi Kadin sebagai organisasi itu selama ini tidak ada yang tergantung. Waktu saat Big Press misalnya semua pasangan diperlakukan sama oleh Kadin misalnya kalau kita lihat ya dalam kampanye calon presiden tiga-tiga calon itu diberi kesempatan yang persis sama oleh Kadin. Dan sama sekali tidak ada yang tergantung. Kemudian ketum asat cuti selama itu dan itu diizinkan oleh pengurus begitu. Nah kemudian kalau misalnya ketum asat sebagai ketua TKN selesai dan pasangan calonnya kalah ya Nah itu kan hal yang biasa dalam politik bisa kalah bisa menang tapi kan tidak mengganggu Kadin Kadin itu tetaplah ministra strategis pemerintah siapapun ketuanya. Nah selama ini sama sekali tidak ada terganggu dan itu bukan pelanggaran terhadap anggaran dasar. Tidak ada satupun pasal dalam anggaran dasar itu yang melarang hak pribadi setiap anggota Kadin untuk memiliki aktivitas politik sama sekali tidak ada sejak dulu sudah menjadi tradisi Kadin Pak Rosan Pak MS Hidayah dan seterusnya jadi ini hal yang biasa di Kadin nah selesai pemilu selama ini juga ya biasa saja dan sepanjang pemilu juga biasa saja jadi tidak ada pelanggaran apa-apa apalagi pelanggaran masalah keuangan dan masalah kebenaran masalah keaktifan aktif semuanya tidak ada masalah apa-apa gitu nah yang kedua dari sisi prosedur nah prosedur ini betul harus diusulkan oleh lebih dari setengah nah Kadin Provinsi itu ada 35 setengahnya dari mana dari Kadin Provinsi yang sudah ditetapkan sebagai Kadin yang resmi yang diukur dengan pernetapan terakhir di Kongres di Munasti Kendari di sana ada 35 nah lebih dari setengah dari 35 itulah yang bisa mengusulkan pelaksanaan Munaslu nyatanya 21 Kadin Kadin Daerah diwakili ketua umum-ketua umumnya itu menolak Munaslu nah dari mana setengahnya ini ini fakta ini saya buka fakta kemudian asosiasi yang ikut ya Munas Kendari 126 dari 126 itu setengah dari 126 itu harus mengusulkan nah ini tidak sampai oke nanti kita bisa buktikan gitu tidak sampai oke itu bisa dari segi alasan harus satu lagi harus ada persendor peringatan dua kali 30 dua kali 30 hari ini juga tidak ada tidak tidak jelas jadi jadi kalau tiba-tiba alasan akan Munaslu yang tidak ada istilah saya tidak ada angin tidak ada hujan walaupun ada proses betul tadi ada proses tapi tidak ada pembicaraan Munaslu oke Pak Hamdan Anda juga tadi sempat menyinggung bahwa politik dan kadin itu sudah biasa sudah biasa lekat begitu di mata masyarakat di mata publik baik di mata para pengusaha sendiri yang berada di bawah kadin tapi apakah dengan pernyataan Anda ini mau bilang bahwa ini gara-gara perbedaan dukungan di pilpres begitu misalnya unsur politisnya lebih jauh lagi ke arah sana atau ada pandangan lain Pak Hamdan saya melihat hanya semata-mata karena itu harusnya kan tidak begitu cara pandangnya oke cara pandangnya itu harus dilihat kadin sebagai sebuah institusi mitra strategis pemerintah yang siapapun presidennya itu tetap saja mitra strategis pemerintah gitu kerjasamanya pemerintah tetap dan itu kewajiban kadin itu undang-undang kok oke nah saya tanya ke Mas Umam kalau gitu Mas Umam betul gara-gara perbedaan pilihan saja menyebabkan kadin seperti ini sekarang terpecah dan ya boleh dibilang kisruh begitu sekarang ini iya terkait dengan konteks dinamika itu memang sangat kompleks ya tadi disampaikan oleh Pak Hamdan bahwa prasyarat dalam konteks munaslup memang cukup beragam dan hal itu juga pernah dituangkan oleh skep ya dari kadin sendiri kalau gak salah itu skep nomor 14 tahun 2013 yang mengatur tentang konteks munaslup di dalam struktur kadin yang memang sangat luar biasa kompleks dalam konteks persaratan kemudian prosedur dan lain sebagainya maka terkait dengan konteks ini memang nuansa politiknya jauh lebih kuat daripada dari sisi prosedural kemudian hal-hal yang sifatnya teknokratis gitu nah oleh karena itu memang hal ini tidak lepas dari karakter kadin secara institusional yang diakui atau tidak bahwa kadin itu memiliki bukan semata-mata sebagai sebuah rumah besar bagi para jaringan pengusaha di Indonesia tetapi juga ada nuansa politik bahkan juga menjadi bagian dari jejaring kekuatan politik yang ada di Indonesia karena bisnis di Indonesia itu rata-rata memiliki hubungan memiliki kaitan memiliki backup atau pola relasional dengan kekuasaan saya kira referensinya cukup banyak diulas bagaimana kemudian pola relasi hubungan ekonomi politik antara kadin dengan jaringan kekuasaan cukup banyak seperti Profesor Hal Hill dari ANU sejak tahun 1996 dia menulis bahkan dia dalam bukunya itu tahun 1966 dia coba runut itu kalau gak salah itu judulnya The Indonesian Economy Artinya menegaskan kembali lagi bahwa kadin memang memiliki muatan politik lebih besar dalam konteks bisnis di Indonesia nah situasi ini yang kemudian tampaknya menjadi dinamika yang juga cukup kuat nah kalau misalnya kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa menegaskan sekali lagi bahwa kadin bukan organisasi politik sebaiknya diselesaikan di level internal seharusnya memang betul-betul itu bukan sekedar menjadi bahasa dalam on stage tapi juga dalam konteks backstage juga bisa dilakukan dengan ukuran-ukuran profesionalitas yang ada tetapi sekali lagi ini kekuatan politik dan tampaknya penyelesaian dari proses ini ya harus diselesaikan dengan kekuatan politik tetapi perhatian ini tampaknya lingkar dekat kekuasaan yang direprestasikan oleh Pak Menkumham termasuk kemarin misalnya pertemuan antara Mas Anin dengan Pak Menteri Perdagangan Pak Zulhad tampaknya mengkonfirmasi bahwa memang relasi kekuasaan lebih menunjukkan kedekatan dengan Mas Anin nah ini yang kemudian barangkali sudah diantisipasi oleh Pak Arsat Rashid termasuk juga barangkali Pak Zulfan sebagai bagian dari konteks perbantuan hukum bahwa ada dinamika kekuasaan yang berada di lingkaran dan juga dinamika yang ada di Kadin Pak Bayu benar ada relasi kekuasaan yang sudah lekat dengan Kadin saat ini saya tanggapi ya Pak jadi pertama-tama saya harus sampaikan bahwa proses pengusung munas ini terjadi terbagi atas dua hal tadi yang disampai kata paham pertama adalah pengusung munas pengusung munas itu sudah lebih dari 50% tadi disampaikan bahwa ada lebih dari 50% asosiasi bahwa 50% Kadinda tidak mendukung ya kami punya legal standing yang juga cukup kuat dan silahkan aja nanti diduktikan di dalam pengadilan bahwa semua para pengusung munas sudah lebih dari 50% tersebut sudah berdasarkan rapat kaino mereka di masing-masing itu di masing-masing Kadinda mereka yang kedua untuk asosiasi 50% persatu itu ada berdasarkan hasil konfensi dari munas yang sebelumnya ada 30 ada 30 asosiasi sebagai hasil konfensi munas 2021 itu lebih dari 50% juga sudah mengatakan meminta untuk munas jadi ini sudah sesuai dengan DIRT kalau memang di dari paham dan menyatakan ada fakta hukum yang lain silahkan bisa kita buktikan di pengadilan nanti karena kami juga punya legal grounds yang cukup kuat tidak mungkin penyelenggara melakukan pelaksanaan munas kalau memang tidak ada dasar dan itu pertama dan kedua dari sisi dari apa namanya Kadin sendiri terhadap juga pemerintah kami ini kan pengusaha dan kami ini usernya Kadin kami juga anggota luar biasa Kadin kami yang paham paling terjadi di Kadin orang luar mungkin tidak lihat memang nyataannya keterlibatan dari Kadin dalam hal ini untuk melibatkan Kadinda-Kadinda yang ada dan juga asosiasi yang ada itu tidak maksimal dan secara realistis kan pengusaha harus juga bisa bersinergir dengan baik kalau kita bersuara saja tidak bisa bagaimana kita mau terlibat dalam pembangunan ke depan dan apalagi PR ke depan ini di pemerintah Pak Prabowo Kibran ini kan target kembangan ekonominya kan cukup tinggi lebih 8% tidak mungkin kalau tidak melibatkan semua stakeholder dalam hal ini Kadin harus bisa perform dengan baik bukan hanya sekedar yang penting ada itu yang kedua lalu dari sisi intervensi politik saya sebagai pelaksana organisasi pelaksana Munaslu OC Tidak ada satu pun diintervensi oleh pihak manapun termasuk apa di umur pihak memerintah atau politik tidak ada ini murni dari murni dari Kadinda para pengusung Munaslu yang memang hak mereka secara konstitusi untuk bisa melaksanakan Munaslu dan juga asosiasi yang hasil dari konvensi dari Munas 2021 jadi gak ada itu kalau disampaikan ada intervensi ada pengaruh dinamika memang ada dalam organisasi tapi tidak ada semuanya saya rasa dari sisi pengamat mungkin juga mesti fair melihatnya bahwa proses ini sudah menjelaksanakan dengan baik tidak ada kayasa tidak ada yang ilegal dan semua sudah sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga Kadinda dan kalau bicara mengenai masalah cuti tadi disampaikan Pak Hamdan gak ada juga ada artinya untuk cuti dalam keumum Kadinda itu kan hak prerogatifnya dari masing-masing pihak yang bisa politik tapi Kadinda sendiri tegas dinyatakan bahwa tidak boleh terlibat politik karena ini penting untuk dunia usaha masing-masing pihak punya argumentasi dan Pak Bayu sendiri mengatakan punya legal standing yang kuat soal soal pelaksanaan munaslup yang diselenggarakan dengan sah dengan melibatkan 50% lebih Kadinda ini kalau saya mencermati pernyataan masing-masing pihak sepertinya ujung-ujungnya akan ada di meja perangadilan akan ada di meja hijau akan diselesaikan secara kalau disampaikan misalnya 50% silahkan buktikan saja kalau benar faktanya kami juga sudah ada masing-masing punya bukti masing-masing punya legal standing menyatakan seperti itu dan sepertinya akan berujung di proses hukum bagaimana kesiapan masing-masing menghadapi proses hukum ini nanti akan saya tanyakan masing-masing pihak setelah jadah di Sapa Indonesia Pagi tetaplah bersama kami ya masih ada silang pendapat saat ini sepertinya akan berujung ke proses hukum Prof Hamdan atau Pak Hamdan siap menghadapi proses hukum jika memang ujungnya nanti dibawa ke pengadilan Pak Hamdan ya tentu kami siap dengan segalanya dokumen-dokumen banyak sekali yang saya sekarang pegang saya miliki yang dikumpulkan pernyataan dari Kadinda kemudian proses Munasluk kita ingin mencari memang apa sih sebenarnya alasan Munasluk yang kita cocokkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sampai sekarang ini saya belum menemukan satu pun alasan yang bisa masuk akal begitu untuk sebagai pelanggaran prinsip anggaran dasar dalam pelaksanaan Munasluk begitu juga dalam proses pelaksanaan hukum pelaksanaan Munasluk karena begini jadi anggaran dasar rumah tangga Kadinda ini bagus sekali sangat rinci sangat jelas alasan dan apa-apa yang dilakukan kritika dilaksanakan Munasluk ini sangat rinci jadi saya kira ini sangat membantu kita dalam merumuskan dimanakah dan mengapa kita mengimpulkan bahwa Munasluk ini ilegal gitu jadi dan kita buktikan nanti di pengadilan siapa yang benar ya itu betul sekali saya kira kita dan Pak Arsat bicara berdasarkan atas data-data dan fakta demikian juga ada hubungan dengan pemerintah pemerintah daerah dari sisi itu juga nyatanya Kadinda Kadinda itu kan tidak ada masalah juga jadi jadi ya saya kira-kira ya oke Pak Amdan kabarnya Pak Arsat juga sudah menyurati Pak Presiden Joko Widodo ya sebelumnya tapi ujung-ujungnya Presiden mengatakan jangan lempar bola panas ke saya dan meminta alih-alih meminta internal Kadinda ini menyelesaikan di internalnya sendiri tapi apakah dari gestur atau pernyataan Presiden ini berarti Pak Arsat memang sudah kehilangan dukungan dari Pak Presiden padahal sebelumnya kan kita ketahui Pak Arsat ini dekat sekali dengan Pak Presiden Joko Widodo jadi gini di anggaran dasar itu memang ya tuh pemerintah itu sebagai pengawas memberikan bimbingan dan arahan dan seterusnya tentu sebagai ketua umum Kadin Pak Arsat itu kembali kepada aturan yang ditentukan oleh undang-undang bahwa dalam segala hal tentunya arahan binaan dari pemerintah itu menjadi sangat penting jadi dalam terangka itulah surat itu disampaikan sehingga anggaran dasar dan hasil-hasil mengunaskan ditetapkan dengan keputusan Presiden karena itu hubungan antara pemerintah dengan Kadin ini ya siapapun pemerintahnya itu hubungan yang memang tidak bisa dipisah gitu karena dia mitra strategis kemudian yang kedua dianggaran dasar ditegaskan pemerintah itu adalah merupakan pengawas melakukan pembinaan arahan dan dalam hal tertentu Kadin itu mendapatkan penugasan-penugasan dari pemerintah mana ada hal-hal yang tertentu yang menurut pemerintah itu penting dari sana kepada Kadin jadi dalam kerangka itu baik Mas Umam kalau melihat pernyataan Presiden apakah memang Pak Arsyad sudah ditinggalkan pemerintah saat ini ya tentu ini menjadi sebuah harapan bahwa dalam proses organisasi ternyata bukan sekedar soal leadership tetapi juga followership dan per hari ini fenomena Munaslup itu menjadi sebuah fenomena yang marak ya bukan hanya di level organisasi tetapi juga di partai-partai politik mulai dari sebelumnya pernah ada goncang-gancing di partai demokrat kemudian di partai-partai kecil juga belakangan di partai Golkar kemudian PKB kemarin juga hampir mengatami dinamika yang sama dan per hari ini kemudian juga terjadi di Kadin nah oleh karena itu sekali lagi ini adalah bukan semata-mata melihat fenomena yang ada di Kadin sebagai sebuah proses teknokratis dalam konteks organisasi sebagai asosiasi pengusaha tetapi juga tampaknya memang betul ada relasi kekuasaan yang bekerja tetapi bagaimanapun juga memang dalam konteks relasi kuasa per hari ini Pak Jokowi tentu menjadi salah satu nama yang berpengaruh dalam konteks bagaimana kemudian ke depan akan dijalankan Kadin tetapi sekali lagi ini adalah fase pasca pemilu bahwa yang memiliki otoritas untuk memberikan dukungan restu dan lain sebagainya bukan hanya Pak Jokowi tetapi juga Pak Prabowo sebagai bukan sekedar user tetapi dalam konteks partner dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi ke depan nah maka situasi ini sekali lagi tentu akan berujung pada dinamika di pengadilan bagaimana kemudian dalil-dalil yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu kemudian nanti dikonfrontir dengan yang disampaikan oleh Prof Hamdan tetapi sekali lagi bahwa relasi kuasa akan tetap memberikan dukungan yang cukup menentukan dalam ya bagaimana kemudian Kadin akan dijalankan ke depan nah oleh karena itu memang tidak mudah tetapi sinyal-sinyal ini saya pikir sudah ditangkap dengan baik oleh Pak Arsyad dan Pak Arsyad juga menyikapi situasi ini dengan cara yang cukup smooth tidak begitu reaksioner tetapi bahwa semesta politik di Indonesia rasa-rasanya lebih memberikan dukungan kepada Mas Anin dan dinamika kekuasaan ke depan nah ini juga sekaligus saya akan tanyakan dalam kesempatan pagi hari ini dalam forum kita yang baik ini saya juga akan sekaligus meluruskan ataupun mengklarifikasi bahwa kabar-kabar miring di luar sana banyak sekali Pak Bayu Kisru ini disinyalir katanya sebagai payback menempatkan Bahlil di Ketua Umum Partai Golkar nah pihak Anindian Bakri dikatakan menagih janji katanya menjadikan Anindia Ketua Umum Kadin apakah benar demikian? enggak ada itu enggak ada intervensi dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik tapi saya mau tanggapi tadi Pak Prof dan menyampaikan ada satu hal yang saya juga setuju dengan Pak Prof mengenai ADIRT Kadin memang betul saya sudah dapat dan saya sangat setuju bahwa ADIRT Kadin itu sangat rinci sangat detil sangat lengkap sehingga mudah untuk bisa mencari mana yang benar dan mana yang salah dan oleh karenanya kami juga sangat yakin bahwa proses kami ini sesuai dengan ADIRT dan bisa kami buktikan yang disesuai dengan fata-fata hukum yang ada tapi tadi sempat disampaikan bahwa munasluk ini ilegal mungkin kurang tepat ya menyampaikan kalau legal menghemat saya ilegal ini artinya tidak berizin ini izinnya ada keluar dan mungkin terminologinya lebih tepat diduga melanggar ADIRT diduga saja Pak bukan bukan ilegal bisa salah statement diksinya salah diksinya salah hanya cepat di dunia ada yang beruntung saya kira bukan itu dari keperlisian tidak ada izin keperlisian itu ada hanya pemberitahuan ada izin ya Pak ada izin kalau tidak izin kita dibubarin Pak tidak mungkin tidak ada izin tidak Pak pemberitahuan jadi izin itu bukan menunjukkan legalitas atau tidak siapapun yang memohon untuk merasakan acara pertemuan kongres harus menyampaikan kepada keperlisian untuk pengamanan itu dalam rangka itu tentu jadi izin keperlisian itu bukan memperlintukan sah tidak sebuah pember diselenggaranya acara gitu kan gitu Pak jadi yang menunjukkan satu-satu Prof Hamdan saya selesain dulu Pak Bayu silahkan ya saya rasa seperti itu jadi semua prosesnya sudah sesuai dan kami juga punya legalitas yang kuat kalau bicara cawe-cawe politik enggak ada tidak ada sama sekali proses cawe-cawe politik apalagi barter-barteran tadi itu enggak ada tidak ada ini merupakan memulih hak konstitusi dari kadinda dan asosiasi yang mengusul Munasub dan semua sudah lebih dari 50% dan ini sudah sah melalui ART dan kami sebagai pelaksana Munasub siap untuk mempertanggungjawabkan ini sesuai dengan agar-agaran dasar dan agar-agaran rumah tangga oke Pak Hamdan silahkan kalau mau menegapi ya jadi gini jadi kepolisian itu ya bukan karena sudah pemberitahuan ya silahkan laksanakan itu bukan menunjukkan legalitas sebuah Munasub ya memang ada kewajiban apa-apa polisi tidak tidak perlu memperhatikan tidak ada penelitian lebih dalam Munasub ini apa-apa siapa kemudian dia tidak mengeluarkan atau menolak bukan jadi undang-undang itu mengharuskan setiap yang melaksanakan keramaian ataupun acara-acara besar seperti ini dan acara nasional itu memang harus kemabes polri untuk menyampaikan pemberitahuan keluarnya itu bukan berarti legalitasnya bukan legalitas itu sangat tergantung pada sah tidaknya Munasub itu menurut aturan organisasi jadi itulah yang kita masuk itu ilegal gitu iya kalau ilegal pun juga harus ada penetapan hukum kan Pak tidak bisa disampaikan sepihatan Pak kan gak bisa diduga ilegal saja mungkin terminologi ilegal ini juga nanti bisa diperdebatkan di dalam proses hukum kalau memang saling mengklaim bahwa ini ilegal tapi tidak ilegal gitu ya ini salah satu poin yang saya pikir bisa diselesaikan juga secara hukum karena menyangkut ADART itu tadi kan terminologi tidak ilegal atau ilegal dan legal ini kan ada di ADART sebenarnya bagaimana membedah ADART Kadin juga kita semua belum tahu dan nanti diselesaikan di proses hukum di pengadilan tapi saya juga dalam kesempatan ini saya sekali lagi kalau tadi saya sudah mengklarifikasi ke Pak Bayu saya akan mengklarifikasi juga ke Pak Hamdan ada kabar juga nih Pak Hamdan ini supaya clear semuanya benarkah sebelum didongkel katanya kan didongkel nih ya Pak Arsyat ini Pak Arsyat ini didatangi oleh timnya Mas Andin Diyabakri untuk meminta tukeran tempat katanya siapa yang mendatangi Arsyat dan benarkah ada yang mendatangi itu saya tidak tahu oke saya tidak mendapat informasi sampai sekarang Pak Anin tidak Pak Anin tidak punya ambisi sama sekali oke ya ini kan forum ini sama-sama untuk mengklarifikasi kalau memang benar-benar tidak ada oke komunikasi yang dilakukan sebetulnya antara Kadinda-Kadinda dengan para asosiasi para pemusuh yang memang berkomunikasi berusaha berkomunikasi dengan Ketua Arsyat bukan dari tubuh bukan dari Pak Anin tapi kalau melihat pernyataan yang kuat dari masing-masing pihak sepertinya upaya untuk rekonsiliasi lah islah begitu ya dari Prof. Hamdan dulu ada gak upaya ke arah sana sebenarnya sejauh ini kalau bagi Pak Arsyat tentu sangat terbuka kita islah kembali kepada aturan anggaran dasar jadi istilah tukar tempat tidak bisa begitu saja kalau tukar-tukar tempat ya tukar tempat melalui mekanisme anggaran dasar begitu jadi tidak bisa begitu saja itu problem karena itu tentu islah tetap dibuka tetap dalam perspektif anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada kalau pernah ada yang keluar dari situ itu kan kesepakatan-kesepakatan yang bisa jadi capai kalau saya sangat mendorong itu bisa tetap terbuka tapi kalaupun tidak apa boleh buat pastinya juga prinsip bahwa kalaupun tidak ada apa boleh buat kita sudah siap dengan langkah-langkah hukum yang ada oke Pak Bayu gimana ada saya rasa Pak Anin adalah bukan hanya milik pada pendukungnya tapi milik semua kadinda dan juga saya yakin Pak Anin juga terbuka dengan komunikasi yang baik karena beliau kan Ketua Mung Kadin jadi harus bisa merangkul dunia usaha semuanya dan siapapun itu saya rasa itu akan jalan komunikasinya tapi dari sisi proses hukum saya tidak tahu saya tidak dalam praktek menentukan tapi prinsipnya kami punya legal setting yang kuat oke Mas Umam saya punya pertanyaan juga soal pengusaha yang sudah banyak terjun ke politik kita tidak bisa mungkiri itu banyak pengusaha yang terjun politik dan sebaliknya partai politik juga banyak sekali juga yang dimiliki oleh orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengusaha ini sulit dihindari di Indonesia sepertinya tapi kalau kondisi ini terus termaintain 5 tahun ke depan lah setidaknya apa yang terjadi sebenarnya dampaknya ke depan Mas Umam ya saya sangat menikmati tadi perdebatan antara Pak Bayu dan juga Pak Hamdan pertarungan tentang claim-claim legality dan juga illegality itu sudah menunjukkan tensi dalam konteks pertarungan politik yang juga cukup memanas memang betul nanti ke depan akan masuk dalam konteks materi gugatan di pengadilan tetapi saya masih percaya bahwa everything is constructed by politics dan dalam konteks pertarungan hukum argumen-argumen hukum memang betul bisa dipertarungkan tetapi sekali lagi bahwa jangankan kalau misalnya kemudian bisa mempertunjukkan atau membuktikan dengan kebenaran bahkan dengan ketidakbenaran pun kalau misalnya kemudian bisa dipertahankan secara politik memenangkan pertarungan politik itu juga bisa menjadi kebenaran baru apalagi kalau misalnya kemudian masing-masing pihak bisa menunjukkan fakta dakta bukti argumen yang memang betul-betul kuat terkait dengan concern terakhir itu tadi memang jangankan lima tahun ke depan selama ini dalam konteks sejarah ekonomi politik di Indonesia dicatat tadi cukup banyak Profesor Halil Ross McLeod termasuk dari Aspinal juga para political economist di Indonesia termasuk almarhum Bang Faisal Basri misalnya memang banyak menulis tentang pola relasi kekuasaan dan juga lingkaran pengusaha dan perselingkuhan antara bisnis kekuasaan itu bukan sesuatu yang baru itu sudah mengakar di Indonesia dan impact-nya memang kemudian pada level intermediary industries itu tidak banyak tergarap akhirnya kemudian yang banyak tergarap adalah pada level industri gulu dan juga hilir terkait dengan SDA dan lain sebagainya nah ini yang kemudian menjadi sebuah catatan memang ke depan kalau misal memungkinkan transformasi di internal kadin perlu dilakukan dalam konteks penguatan-penguatan di industri tengah tadi yang per hari ini juga masih mengalami kekosongan terlepas dari perdebatan dan juga dinamika di dalam kadin ini sendiri tetapi memang prinsip dalam konteks konflik of interest memang sebaiknya dihindarkan meskipun per hari ini kita tidak bicara kadin secara khusus kita bicara DPR saja misalnya itu juga merepresentasikan apa yang tadi dipertanyakan bahwa pola relasi antara antitas politisian dan juga entitas bisnis itu relatif cukup kuat di Indonesia dan ini bukan menjadi karakter Indonesia di banyak negara perkembang termasuk di Amerika Serikat sendiri memang memiliki irisan yang cukup besar nah pola relasi ini yang sebaiknya memang tentu bisa tetap beriringan tetapi profesionalitas dan juga integritas di dunia yang juga akan berdampak pada konteks mas Umam dipertegas dengan baik oke tapi mas Umam saya ingin sedikit lebih merinci lagi mungkin masyarakat awam belum paham apa relasi bisnis dengan politik sebenarnya begitu nah saya ingin bertanya apa sih relasi politik dan bisnis yang lebih detail lagi dalam konteks kamar dagang dan industri Indonesia nah apakah benar biasanya bahwa apa harus bisnis itu harus punya kedekatan dengan politik masalah perizinan misalnya makanya kadin sebagai organisasi usaha digunakan untuk melobi pemerintah dan mendapatkan daya tawar apakah demikian kita masuk ke tahap yang lebih detail lagi Mas Umam ini pertanyaan cukup sensitif tetapi saya mencoba untuk masuk pada ranah teoretik memang cukup banyak kajian-kajian penelitian tentang ekonomi politik di Indonesia proses bagaimana kemudian pola relasi antara politik dan juga bisnis itu seringkali kemudian memunculkan konflik of interest yang kemudian berujung pada kurang teroptimalkannya prinsip integriti dalam dunia bisnis akhirnya kemudian perkoncoan kemudian model-model bisnis berbasis patronase itu menjadi cukup kuat sehingga kemudian lembaga atau perkumpulan atau asosiasi akhirnya kemudian menjadi sebuah ajang perburuan rente baik dalam konteks pembagian proyek atau dalam konteks perizinan dan sebagainya tetapi itu adalah sebuah catatan yang bukan hanya dalam konteks satu dua lembaga tertentu bagi semuanya karena yang terpenting adalah bagaimana meletakkan dunia bisnis ini betul-betul produktif bukan sekedar kemudian menjadi bagian dari pola relasi kuasa yang justru akan melemahkan akar-akar dari dunia bisnis itu sendiri nah ke depan kalau misal kemudian memungkinkan transformasi Indonesia transformasi ekonomi politik di Indonesia tentu bisa diletakkan pada basis integriti yang kuat yang memadai bukan sekedar kemudian memperkuat pada basis industri hulu dan juga hilir yang endingnya juga dalam konteks perdagangan SDA dan sebagainya tetapi betul-betul bisa memperkuat di basis intermediary industri yang per hari ini masih kosong di Indonesia baik terakhir saya ke masing-masing narsumber saya Pak Bayu dulu ada yang ingin disampaikan di forum ini untuk terakhir kali dan jika memang konteksnya untuk menghadapi proses hukum Pak Bayu bagaimana jika konteksnya untuk menghadapi proses hukum apakah ada yang mau disampaikan dalam forum pagi ini saya sampaikan tadi saya ulangi lagi bahwa kami siap mempertanggungjawabkan kami siap membuktikan dengan fata-fata hukum yang ada karena tidak mungkin pelaksanaan narsub itu bisa terlaksana kalau memang tidak ada legal grounds yang sesuai dengan RDIRT yang memang sah yang mari kita buktikan saja kami juga punya dokumen dan fakta-fakta hukum yang real Pak Hamdan silakan ada yang disampaikan ya memang saya melihat pelaksanaan narsub ini memang sangat politis karena dari aspek alasan dan prosedur itu banyak sekali yang dilanggar seharusnya biar demikian menempatkan KD jadi jangan KD ini berlakukan seperti partai politik karena KD itu begitu orsasinya sangat besar orsasinya sangat kuat dan tidak tergantung pada seorang kota umum independensi KD itu adalah independensi organisasinya semua anggota KD kan masing-masing memiliki afiliasi politik yang tentu berbeda jadi karena itu ini cara pandai yang harus dibangun dalam melihat KD ini jadi jangan karena masalah Ketua Umum ya kemudian bawa-bawa menjadi masalah organisasi saya kira ini sangat tidak tepat ini bukan partai politik ini organisasi para pengusaha mungkin saya tanggapi sedikit Pak sedikit saja sikat saja Pak Bayu kita sudah memang ini apa namanya KD ini kan sebetulnya bukan organisasi politik ya tapi memang para pengusaha dan KD ini mengusung itu itu rasanya ya baik saudara baik saudara bisnis yang sehat menjadi penentu perekonomian yang maju di sebuah negara termasuk di Indonesia nah jika melihat para pebisnis atau para pengusaha bertikai sepertinya tidak elok jadi memang kita harapkan bersama jika para pengusaha ini bisa bersaing secara sehat sehingga perekonomian di Indonesia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan baik di masa depan untuk Indonesia terima kasih narasumber saya pagi hari ini ketua organizing komite Anindia Bakri dari Pak Bayu Priawan Joko Sutono lalu ada kuasa hukum Arsyat Rasit Hamdan Zulfa dan analis politik Indonesia para Madina sekaligus direktur eksekutif Indostrategik Ahmad Khairul Umam telah berbagi perspektif pagi hari ini terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih